Oke, bismillahirrahmanirrahim Di materi P5 Kali ini kita akan membahas Untuk P5 Apa itu P5? Lanjutannya P Project penguatan profil pelajar Pancasila Untuk yang kedua Kewirausahaan Atau entrepreneurship Kita akan membahas disini Jadi buat yang lupa P pertama itu P nya Project P yang kedua itu Penguatan Nah, kalau sudah ingat P3 nya itu ya Profil pelajar Pancasila Ini kan serangkai Di sini Yang akan kita pelajari Untuk Project kedua ini Bagaimana mengembangkan kewirausahaan Begitu kan Ini materinya dari Sekolah SMIN plus 2 Banyuasin 3 Provinsi Sumatera Selatan Insinyur Ciputra Dalam kompas di tanggal 31 Agustus 2009 Menyampaikan bahwa Generasi muda sudah saatnya mengubah pola Pandang Jangan hanya berpikir menjadi pegawai Setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi Apalagi pegawai negeri Menjadi wirausaha Perlu dipikirkan sebagai pilihan Jadi kalau semua warga hanya ingin jadi PNS Siapa yang akan jadi pengusaha? Jadi harus memikirkan alternatif pilihan Untuk menjadi wirausaha Kemudian yang kedua Untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia Dibutuhkan 4 juta wirausaha Terutama yang inovatif di Indonesia Baru ada 400 ribu yang sekarang ini ya Di Indonesia Atau 0,18% Jadi dari populasi jumlah penduduk Indonesia Masih di bawah 2% Kalau 0,18% kan kurang dari 0,2 Sangat sedikit ya Yang berkecimpung sebagai wirausaha Nah materi berikutnya Ada 3 jenis Wirausaha Yang pertama Necessity Entrepreneur Kedua Replicative Entrepreneur Dan yang ketiga Innovative Entrepreneur Jadi wirausaha yang Timbul karena terpaksa Atau adanya desakan kebutuhan Ah lagi butuh nih duit Jadi barang yang ada dijual Misalnya menjual Karena terpaksa Itu disebut dengan tingkatan yang pertama Necessity Entrepreneur Untuk tingkatan yang kedua Ini dikenal dengan Replicative Entrepreneur Yang cenderung meniru-niru Bisnis yang sedang ngetrend Wah lagi rame nih Apa misalnya Dulu lagi rame bisnis batu aki Semua rame jualan batu aki Enggak musim lagi Gulung tikar Lagi rame bisnis Trendingnya jualan Apa gitu Makanan yang lagi booming boba Semua jualan boba Jadi ini Hanya berdasarkan ngetrend Sehingga rawan terhadap saingan dan kejatuhan Nah yang ketiga Inovatif Ini yang paling penting Tingkatan tertinggi Wira usaha yang Inovasi Berinovasi Inovatif yang terus berpikir kreatif Bisa melihat peluang Dan meningkatkannya Ini yang diharapkan dari Generasi penerus bangsa Indonesia Nah Maka mereka lebih cenderung Mendorong anak-anaknya Untuk mencari pekerjaan Atau menjadi karyawan Kan orang tua pinginnya Anak jadi PNS Gitu kan Kalau udah PNS Dia anggap mapan Kalau belum PNS Dia anggap Belum punya pekerjaan Padahal kan Peluang bukan hanya dari Pekerjaan Pegawai saja Gitu kan Nah yang kedua itu Orang tua itu kan Kalau kita lihat Orang tua merasa Lebih bangga Kalau anaknya itu Sudah kuliah Bisa jadi pegawai Gitu kan Salah satu faktor lain adalah Tidak ada Atau sulitnya Memiliki modal Untuk berwirausaha Dianggap Wah mau jualan bakso Butuh modal nih Gitu kan Mau jualan Atau berwirausaha Itu butuh modal Padahal modal terbesar Itu ya diri sendiri Dan kemauan itu ya Nah jadi solusinya apa Ini solusi pentingnya Yang pertama Pendidikan tinggi itu Diharapkan mampu Menciptakan Jiwa wirausaha Kalau di SMA Kita sudah belajar Dengan bu Petri Itu namanya Prakarya Dan kewirausahaan Itu untuk membekali Generasi penus bangsa Sebagai seorang Wirausaha Atau entrepreneurship Gitu ya Karena Diharapkan Mampu menciptakan Jiwa wirausaha Sehingga mereka Mampu mandiri Dan menciptakan Lapangan kerja Kedua Kedua Pendidikan kewirausahaan Atau entrepreneurship Indonesia perlu ditingkatkan Jadi untuk meningkatkannya Ini solusinya ya Nah materi berikutnya Latar belakang Perlunya Berwirausaha Ada tiga Yang pertama Agar mampu Menatap Masa depan Yang lebih baik Yang kedua Berwirausaha Diharapkan Seseorang Mampu mandiri Membuka Lapangan kerja Bagi orang lain Dan yang ketiga Dengan berwirausaha Bisa menjadi Bos bagi usahanya Atau lebih baik Bisa punya karyawan Sehingga bisa Menggaji dari Bisa membayar gaji Karyawan Yang kalau punya Bisnis jualan bakso Karyawannya itu kan Digaji gitu Bisa menggaji karyawan Contoh ringan Nah Dengan berwirausaha itu Bisa mengubah Pola pikir Bagaimana mengubah Pola pikir Baik mental Maupun motivasi Orang tua Dosen Mahasiswa Agar Kelak Anak-anak ini Dibiasakan untuk Menciptakan lapangan Pekerjaan Daripada Mencari pekerjaan Gitu ya Nah Kendala bagi seorang Memulai usaha Adanya ketakutan Akan rugi Atau bangkrut Yang pertama ini Ah mau bisnis Tak rugi Itu kendalaan pertama Kedua itu Tidak memiliki Masa depan yang pasti Kalau pegawai kan Gaji bulannya pasti tuh Tapi kalau berwirausaha Berapa nih per bulan Nggak jelas kan Dan yang ketiga Merasa bingung Dari mana Mau memulai usaha Oke next Wirausaha dengan cerdas Ini prinsipnya Yang pertama Pahami setelah Pahami setiap tindakan Yang akan dilakukan Ikhlas Terencana Terkonsep Dengan langkah Dan strategi Citu Jangan sekedar iseng Atau coba-coba Kedua Peluang sukses Selalu ada Kerja keras Lurus dan benar Cermat Serta hemat Itu ya Wirausaha Bisnis berbasis ilmu Yang A Menguasai konsep manajemen Adalah kunci Sukses menjalankan Bisnis atas dasar Wawasan Dan cara pandang Kedepannya Akhirnya menjadi pilihan Kalau bisa manajemen itu Ya nak Berarti bisa mengatur Mengatur waktu Pendapatan Pengeluaran Gitu kan Untung rugi Gitu ya Mengetahui teknik Pemasaran Yang kedua Kemudian bisa menanamkan Motivasi Sehingga bergerak Secara dinamis Dan kompak Dan terakhir Mengatur Pos pengeluaran Tidak Besar pasak Daripada tiang Jadi harus untung Kalau bisa Jangan Besar modal Daripada pendapatan Nah yang B Mereka yang sukses Dalam melakukan Usaha bisnis Orang yang punya Visi dan misi Keterampilan Keberanian Keyakinan Integritas Dan komitmen Moral yang tinggi Kedemawanan Serta Tidak Tidak Sekali-kali Mencoba Berbuat Gustah Atau bohong Karena Kejujuran itu Lebih penting Bukan berlaku curang Gitu ya Nah yang ketiga 90% orang Kayak itu Karena bisnis Bukan dari pegawai Karyawan Perusahaan Gitu kan Bukan karena PNS Bukan karena Dia Karyawan Gitu Tapi Karena Bisnis Yang keempat Kemiskinan Dan kefakiran Merupakan Ancaman Dan tantangan Sehingga kita perlu Berwirausaha Yang kelima Poin pentingnya Yakni Bahwa Bisnis Merupakan Perintah Tuhan Dalam Mencari Nafkah Sebagai dekat Sehingga Dekatlah Sikap Dan tata Cara Bisnis Anda Dengan nilai Spiritual Nah Contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Kalau kita Muslim Ada Empat Sikap Ini Yang harus Diteradani Sidik Artinya Jujur Amanah Dapat Dipercaya Tabrik Bertanggung Jawab Dan Fatonah Mempunyai Kecerdasan Ini ya Nah Dapat Dipercaya Bisa Kemudian Yang kedua Mampu Menghadapi Berbagai Karakter Manusia Kemampuan Dalam Administrasi Dapat Melihat Resiko Dalam Penjualan Mengembangkan Kreativitas Dan Inovasi Terakhir Mampu Mengatur Keuangan Insting Usaha Bisnis Kemampuan Membaca Pasar Jadi kita Tau Pasar Itu lagi Butuh Apa Itu yang Kita Jual Dan Selain Baca Pasar Punya Kemampuan Negosiasi Tawar Menawar Kemampuan Menentukan Kapan Dapat Mengambil Keuntungan Atau Tidak Kemampuan Untuk Mengetahui Dan Menemukan Sumber Sumber Potensi Dan Yang Terakhir Supel Rama Sopan Merhargai Dan Menghormati Dengan Tidak Mengurangi Nilai Harga Diri Bagaimana 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 Memulai Usaha Bisnis Itu Yang Pertama Lihat Keadaan Pasar Yang Kompleks Dan Dinamis Lagi Butuh Apa Apa Yang Lagi Trend Di Pasar Dilihat Yang Kedua Dapat Menjadi Mesin Penggerak Bisnis Ketiga Lihat Kebutuhan Dan Harapan Konsumen Keempat Bangun Tanggung Jawab Etika Moral Yang Kelima Inovasi Produk Pasar Dan Modal Bisnis Yang Keenam Komunikasi Yang Baik Terhadap Konsumen Berikutnya Di sini Pelayan Secara Personal Pada Konsumen Pelayanannya Itu Bagaimana Lanjut Ukur Kemampuan Finansial Dan Jenis Bisnis Dan Yang Terakhir Dapatkan Nilai Ekonomis Nah Kesadaran Pentingnya Ekonomi Yang Kuat Dengan Ekonomi Yang Kuat Manusia Dapat Memenuhi Segala Kebutuhan Hidupnya Sandang Pangan Papan Dan Kesehatan Pengertian Kewirausahaan Itu Apa Wirausaha Wan Kalau Akhirnya Wan Itu Orangnya Atau Intervenership Itu Adalah Orang Yang Berjiwa Berani Mengambil Resiko Untuk Membuka Usaha Dalam Berbagai Kesempatan Kegiatan Wirausaha Dapat Dilakukan Seorang Diri Atau Berkelompok Seorang Wirausaha Dapat Dalam Perkiraannya Berusaha Mencari Memanfaatkan Peluang Usaha Yang Dapat Memberi Keuntungan Peter F. Dredecker Di Kasmir Halaman 17 Sini Sumbernya Kewirausahaan Merupakan Kemampuan Dalam Menciptakan Sesuatu Yang Baru Dan Berbeda Orang Yang Memiliki Kemampuan Yang Menciptakan Sesuatu Yang Baru Berbeda Dari Yang Lain Atau Mampu Menciptakan Sesuatu Yang Berbeda Dengan Yang Sudah Ada Sebelumnya Itu Dianggap Sebagai Kewirausahaan Berinovasi Atau Menciptakan Hal Baru Menurut Zimerer Masih Dari Kasmir 2017 Kewirausahaan Sebagai Suatu Proses Penerapan Kreativitas Dan Inovasi Dalam Memecahkan Persoalan Dan Menemukan Peluang Untuk Memperbaiki Kehidupan Usaha Kemudian Ada Definisi Yang Menciptakan Menciptakan Sesuatu Diperlukan Suatu Kreativitas Dan Jiwa Inovator Yang Tinggi Seseorang Yang Memiliki Kreativitas Dan Jiwa Inovator Tertentu Berpikir Untuk Mencari Dan Menciptakan Peluang Yang Baru Agar Lebih Baik Dari Sebelumnya Kesimpulannya Kewirausahaan Itu Adalah Suatu Kemampuan Dalam Hal Menciptakan Kegiatan Usaha Kemampuan Menciptakan Memerlukan Adanya Kreativitas Dan Inovasi Yang Terus Menerus Untuk Menemukan Sesuatu Yang Berbeda Dari Yang Sudah Ada Sebelumnya Dan Yang Terpenting Kreativitas Dan Inovasi Tersebut Pada Akhirnya Mampu Memberikan Kontribusi Bagi Masyarakat Banyak Seorang Wirausahawan Harus Memiliki Kemampuan Yang Kreatif Dan Inovatif Dalam Menemukan Dan Menciptakan Berbagai Ide Setiap Pikiran Dan Langkah Wirausahawan Adalah Bisnis Dikelola Sendiri Dikelola Orang Lain Dikelola Sendiri Artinya Pengusaha Memiliki Modal Uang Dan Kemampuan Langsung Terjun Mengelola Usahanya Dikelola Orang Lain Artinya Pengusaha Cukup Menyetor Sejumlah Uang Dan Mengelola Usahanya Diserahkan Kepada Pihak Lain Cara Berwirausaha Yang Pertama Berwirausaha Dapat Djalankan Seorang Atas Kelompok Kedua Jenis Usahanya Djalankan Sosial Dan Sosial Atau Kedua-duanya Ketiga Memiliki Modal Sekaligus Menjadi Pengelola Keempat Menyetor Modal Dan Pengelolaan Ditangani Oleh Pihak Mitra Dan Yang Kelima Dalam Bentuk Saham Sebagai Bukti Kepemilikan Etika Dan Norma Setiap Pengusaha Ada Delapan Mulai Dari Yang Paling Penting Jujur Dua Bertanggung Jawab Menepati Janji Disiplin Taat Hukum Suka Membantu Komitmen Dan Menghormati Mengejar Prestasi Ini kan Semua Perwujudan Dari Nilai-nilai Pancasila Yang kita Harus Terapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Jadi kan Untuk Menjadi Pengusaha Sukses Harus Mengamalkan Ini Tujuan Dan Manfaat Etika Wira Usaha Itu Apa Yang Pertama Itu Harus Sejalan Dengan Tujuan Perusahaannya Kedua Manfaat Etika Bagi Perusahaan Itu Apa Ini Ada Lima Pertama Persahabatan Pergaulan Kedua Bisa Menyenangkan Orang Lain Nah Dengan Etika Wira Usaha Bisa Membujuk Pelanggan Bisa Mempertahankan Pelanggan Dan Membindah Juga Menjaga Hubungan Bagaimana Sikap Dan Perilaku Wira Usaha Ini Sikap Merupakan Bagian Penting Dan Etika Wira Usaha Yang Diberikan Kepada Pelanggan Adapun Sikap Dan Perilaku Tersebut Adalah Satu Jujur Dua Rajin Jujur Itu Semua Bertindak Bersikap Semua Jujur Konsisten Jadi Rajin Itu Tepat Waktu Tidak Malas Terus Yang Ketiga Murah Senyum Ramah Tama Pandai Bergaul Keempat Feksibel Dan Suka Menolong Pelanggan Dan Yang Kelima Tanggung Jawab Dan Rasa Memiliki Perusahaan Yang Berikutnya Ciri Jelas Dua Inisiatif Dan Selalu Proaktif Tiga Berorientasi Pada Prestasi Empat Berani Mengambil Resiko Lima Kerja Keras Enam Bertanggung Jawab Terhadap Segala Aktivitas Yang Dijalankan Yang Ketujuh Komitmen Pada Berbagai Pihak Yang Kedelapan Mengembangkan Dan Memelihara Hubungan Baik Dengan Berbagai Pihak Motivasi Berprestasi Itu adalah Pekerja Keras Tidak Menyerah Semangat Komitmen Nah Jaringan Usaha Meliputi Tiga Yang Pertama Jaringan Kerja Kedua Banyak Teman Yang Ketiga Kerjasama Dan Sini Akan Terhubung Karakter Dari Wira Usaha Yang Sukses Seperti Apa Yang Paling Penting Itu adalah Kepemimpinan Kemudian Bagaimana Menghadapi Perusaha Perubahan Dan Terakhir Orientasi Ke Masa Depan Jadi Pengusaha Yang Baik Itu Punya Visian Jelas Visioner Bisa Berpikir Positif Bisa Memiliki Pengetahuan Yang Mumpuni Nah Bagaimana Saat Terjadi Perubahan Dia Bisa Berpikir Kritis Critical Thinking Itu Jalan Bisa Menyenangkan Orang Lain Proaktif Kreatif Inovatif Efisien Produktif Dan Original Yang Terpenting Dalam Kepemimpinan Dia Memiliki Keberanian Bertindak Tim Yang Baik Berjiwa Besar Berani Mengambil Resiko Having Mentor Terbuka Dan Memiliki Kepercayaan Gitu Ya Semoga Bisa Dipahami Untuk Materi Penjelasan Bu Petri Terkait Kewirausahaan Ini Ini Sudah Bagian Akhir Demikian Penjelasan Sikat Semoga Bermanfaat Terima Kasih Gitu